Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Disini di TTVR Apa kabar para neti-netiku Semoga kalian sehat selalu Bahagia selalu ya Dilancarkan segala aktivitasnya Dilancarkan juga rezekinya Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Oke terima kasih banyak untuk kalian Yang sampai saat ini sampai detik ini Masih menonton konten-konten saya Untuk kalian yang baru bergabung Dan belum subscribe Jangan lupa subscribe dulu nyalakan juga notifikasinya ya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru Nah langsung aja kita menuju topik Pembahasan kali ini Yaitu seputar Beberapa teknik untuk Sarang King Cobra Paham gak? Bukan King Cobra yang berbisa ya Jadi ini King Cobra nya adalah aset berharganya Para lelaki Dan untuk ceweknya atau untuk sang istri Ya kita sebut aja Itu adalah bagian dari Sarang King Cobra Karena King Cobra ini suka masuknya emang ke situ kan Nah lalu gimana sih cara untuk Mem... Sarang King Cobra ini Baiklah keep stay tune Jangan kemana-mana ya Oke yang pertama Yang pertama ini ya Jadi cewek atau sang istri ini Paling suka Distimulasi Stimulasi area Biji kacangnya Atas si daging kecilnya itu loh Yang mengupat Sang paksu ini bisa menstimulasi Menggunakan Ini ya Atau menggunakan ini Selama kurang lebih 10 menitan lah ya Tapi ingat Untuk bagian ini Stimulasinya harus dengan cara yang lembut Dengan penuh perasaan ya Yang kedua Dengerin nih Jangan terburu-buru Untuk memasukkan King Cobra-nya ya Jadi pastikan Sarangnya ini Telah becek Banjir Basah Supaya tidak lecet Ataupun luka Yang ketiga Jangan lupa Stimulasi area Telinga ya Jadi saat King Cobra-nya udah Masuk ya Jangan lupa Sambil di stimulasi Telinganya Karena itu bisa meningkatkan Yang namanya Kegeregetan Bisa menambah Gejolak-gejolak Pada sang istri Yang terakhir Bisa kalian stimulasi Pada Bibir Sarang King Cobra-nya Kalian bisa menggunakan Ini Ataupun menggunakan Jari Gak perlu sampai ke dalam ya Jadi cukup di sekitaran Bagian Bibir Sarangnya aja Nah setelah sarangnya Sudah mulai siap Dan sudah mulai banjir Kalian bisa melanjutkan Permainannya Jadi ingat ya Jangan Terburu-buru Karena kalau terlalu Terburu-buru ya Dan dipaksakan Takutnya malah Jadi gak nyaman Oke baiklah Itu aja yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Ambil yang baik-baiknya aja ya Terima kasih Untuk kalian Sudah menyimak video ini Kurang lebihnya saya mohon maaf Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax